Intro Dalam pantauan Diamond TV, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan beberapa cara Untuk barang tangkapan berupa tekstil, dompet, sepatu, dilakukan dengan cara dibakar Sedangkan untuk beberapa minuman dilakukan dengan cara digilas dengan memakai kobe Sementara untuk hp dilakukan dengan alat pemotong yaitu grenda Di akhir acara, para tamu undangan melakukan foto bersama di depan barang tangkapan Dan inilah wujud dari hasil kinerja pengawasan yang pada hari ini kita akan musnahkan Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak dan saya kira tadi laporannya sudah disampaikan oleh Pak Sodukin Untuk tidak berlama-lama, untuk meningkat waktu Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Kerjasamanya, Assalamualaikum Agus Julianto, selaku kepala kantor wilayah DJBC Provinsi Kepri Dalam sambutannya mengatakan, ia mengucapkan terima kasih dengan aparat untuk kerjasamanya Agus Julianto menambahkan, untuk masyarakat tentunya harus mendukung dan tidak mengkonsumsi barang ilegal tersebut Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan